Memang dalam Undang-Undang Kepemiluan ada sesi debat di salah satu pasal antar pasangan calon, presiden dan wakil presiden. Kita memang berharap di debat itu masyarakat sebagai calon pemilih yang akan menentukan pilihannya di bilik suara nanti bisa mendapatkan informasi yang benar, bisa mendapatkan petunjuk yang benar bahwa mereka tidak akan salah dalam memilih karena itu menyangkut nasib mereka juga di lima tahun yang akan datang. Maka kita berharap kepada KPU debatnya itu jangan terlalu monoton sehingga ada kekakuan tidak bisa menggali potensi atau menggali informasi yang benar dari masing-masing pasangan calon. Saya kira agak dilonggarkan mereka mengeksplor gagasan-gagasan hebat untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya kalau itu setahu saya sudah dibicarakan antara kedua pasangan calon, kedua tim sukses, diskusinya agak panjang maka lebih kurangnya kita terima. Yang penting kita doakan semoga para panelis itu bisa menjalankan tugas dengan baik. Kemudian debat juga menarik untuk kita tonton dan pada akhirnya masyarakat bisa memilih mana yang baik untuk lima tahun yang akan datang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.